Berawal dari kebaikan hatinya untuk membantu kepada sesama. Dari sosok inspiratif inilah Iki bisa belajar arti makna sesungguhnya dari berbagi. Iki dapat kisah berbagi yang saat ini sedang viral. Ini gue ada artikel. Coba buka di sini deh. Oke. Ketulusan Ibu Narni membantu driver ojek online yang kesulitan. Dia membantu ojek online ini yang habis ngabrak mobil. Ngabrak mobil? Harus membayar 300 ribu. Dan Ibu ini ikut nyumbang. Wow. Kalau kembali aku hidupnya sulit tapi... Wah. Menarik sih ya? Iya. Iki penasaran dengan cerita lengkapnya. Jadi Iki bersama tim berbagi Rizky berniatan untuk menemui sosok tersebut. Sebelum kita kenal sosok Ibu lebih dalam. Kita cari dulu tentang si bapak ojek online ini seperti apa. Kenapa bisa kecelakaan. Kenapa bisa tabrakan. Kenapa ada sakut pautnya sama si Ibu ini. Oh iya iya. Seperti biasa kalau udah semuanya baru kita mulai suktif. Oke. Sip. Iki berdoa semoga tim berbagi Rizky bisa berhasil mendapatkan informasi yang lebih. Dan bertemu dengan sosok inspiratif tersebut. Saya memulai pencarian informasi dari mencari tahu siapa orang yang memposting kisah viral tersebut. Halo, aku sekarang lagi ada di jalan ingin bertemu dengan Mas Ihsan. Nah, Mas Ihsan ini adalah seseorang yang pernah memposting kisah inspiratif sehingga berita ini dimuat di artikel online. Nah, kita sekarang lagi cari tahu posisinya Mas Ihsan di mana tepatnya. Kayaknya itu deh bapaknya. Pak Pak, tolong putar balik ya Pak ya. Itu kayaknya orang yang kita sekarang mau ketemuin. Halo, benar Mas Ihsan? Saya Irma yang kemarin hubungin Mas buat ketemu. Aku pengen tanya-tanya sedikit kira-kira. Mas Ihsan tau nggak sih Bapak ini yang kemarin postingannya sempat viral nih? Oh, itu Mas Rudi. Oh iya. Kalau aku dianterin ke Mas Rudi sama Mas bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Kebetulan sih nggak jauh sih dari tempat. Nggak jauh dari sini ya? Akhirnya setelah itu saya diarahkan untuk pergi ke lokasi di mana driver ojek online itu berada. Halo Pak, kenalin saya Irma Pak. Oh iya Bu, saya mau langsung pamit aja nih. Oh iya, oke. Soalnya udah ada order masuk. Oke, oke, oke. Thank you. Thank you banget ya Pak. Oh iya, terima kasih. Halo Pak, kenalin. Sebelumnya saya Irma Pak. Nah, saya tuh tadi emang udah kontak-kontakan sebelumnya sama Pak Ihsan. Saya pengen diketemuin langsung sama Pak Rudi nih. Karena penasaran banget Pak sama cerita yang viral banget. Awalnya tuh gimana sih Pak? Kecelakaannya tuh seperti apa? Waktu hari Kamis kemarin, saya narik online gitu ya. Nah, saya bawa customer, penumpang, kebetulan lewat jalan mayor walking mau ke stasiun. Kebetulan tengah jalan ada orang mau melintas bawa kardus. Dia bawa dua, jadi gak kelihatan ke jalan lagi. Nah, saya agak pelan dikit. Terus dia saya lihatin udah agak melambat gitu ya. Saya pikir jalur saya udah aman, langsung. Saya gas. Tahu-taunya saya jalan, dia jalan juga. Kena kardusnya ke spion motor. Otomatis saya oleh. Emang udah dari awal parkir mobil di situ yang mau kardus-kardus yang dari toko. Saya nyerempet itu. Saya langsung didatangin sama orang-orang. Akhirnya saya pikir udah aman, gak ada masalah. Terus saya jalan lagi. Saya jalan, dia teriakin. Eh, mau cover lo. Wah.